Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani Alhamdulillah Hari ini admin kembali update Ke teman-teman semua Ini tanaman yang kita Uji cobakan jakabak Sejak 10 HST teman-teman ya Nah ini tandanya masih ada Sekarang seperti ini Perkembangan tanaman Tomat timoti Dari panah merah Yang sekarang usianya 23 HST Seperti ini perkembangan terbarunya Ini bisa dikategorikan Lebat sahabat ya Karena jarak dari ini ke sini Ini dekat sekali Dan disini juga sudah nampak ada bunga lagi Dan sini sudah ada bunga lagi teman-teman Nah ini untuk 23 HST ini Sudah berbunga teman-teman ya Dan bunganya Sangat lebat sekali teman-teman Nah ini dari jumlah Per ininya Pertangkainya ini ada banyak teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 6 Nah Juga jumlah Jumlah tangkainya banyak teman-teman ya Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 Teman-teman ya Nah jadi seperti ini Perkembangan terbarunya teman-teman ya Nah ini Seperti ini sekarang Ini sudah kita lakukan Perempelan daun teman-teman ya Tadi pagi Kita lakukan perempelan daun Dan juga Kita sudah spray dengan Bio MAC77 Yang mana Bio MAC77 itu Komposisinya Dari Air jakabak Yang kita buat Menjadi bionuklir Yang kita campur juga Dengan pupuk sintetis teman-teman ya Pupuk sintetisnya Ada ganda silbe Ada NPK grower Dan juga kita tambahkan JPT teman-teman ya JPT nya Kita menggunakan Keep Grow teman-teman Nah untuk Bio MAC77 nya Ini teman-teman ya Ini Bio MAC77 nya Ini Bionuklir Jakaba Super Plus plus teman-teman ya Karena sudah lengkap sekali Komposisinya disitu Ada JPT Ada unsur hara Dan juga Ada Bio Pungisida juga Disini teman-teman ya Nah teman-teman Untuk hari ini Kita juga akan Lakukan Pengocoran Teman-teman ya Tapi bedanya Kalau penyeprayan Pagi Kalau pengocoran Sore hari Dan di hari yang sama Juga tetap boleh Kita aplikasikan Bersamaan Teman-teman ya Nah sahabat Ani Kita langsung saja Ke tutorialnya Sahabat ya Karena ini sudah sore juga Kita akan Aplikasikan Ini Jakaba yang sudah kita buat Bionuklir Kemudian Kita akan campur dengan Ini pupuk sintetis Yaramila Sisa waktu Kita melakukan Pengocoran itu Teman-teman ya Waktu 10 HST itu Kita Menggunakan ini juga Dan sekarang Kita juga akan Menggunakan ini Dan Ini nantinya Akan lebih dahsyat Teman-teman ya Ketika kita Campur dengan Cairan Seperti ini Teman-teman Jadi Pada Video ini Ini kita Cara Mendahsyatkan NPK-16 Dengan Ditambah Bio MAC-77 Atau Bionuklir Dari Jakaba Super Plus Plus Teman-teman ya Nah untuk Testimoni Pada tanaman Dari Pupuk yang kita Gunakan ini Sudah teman-teman Saksikan tadi Disana ya Bunganya juga Lebat Dan juga Akarnya Seperti ini Teman-teman Ini untuk Testimoni Pada akar Teman-teman ya Akarnya jauh sekali Jangkauannya Kalau kita Menggunakan Jakaba Teman-teman Nah ini Ini akar-akar Pada tumbuh Seperti ini Teman-teman Setelah kita Aplikasikan Jakaba Nah itu Kesitu Banyak ya Akar-akar Yang muncul Di luar ya Di luar tanah Kepermukaan Muncul ya Teman-teman Nah berbeda Dengan yang ini Teman-teman Nah teman-teman Ini mohon doa Setunya juga Karena Bapak Oman Tadi sudah Mau Mengaplikasikan Kesemuanya Jadi sekarang Untuk yang ini Yang Kena trotol-trotol Sepertinya Ini layu bakteri Mohon doa setunya Supaya yang ini Juga sembuh Ini Tadi sudah kita Spray juga Dengan Jakaba Yang kita Jadikan Bionuklir ya Jakas super plus plus Disini ada yang Kena Penyakit Seperti ini Mohon doa setunya Untuk doa Kesembuhan Dari tanaman ini Mudah-mudahan Itu bisa Sembuh dengan Syariat Menggunakan Pupuk ini Teman-teman ya Nah sahabat tani Kita langsung saja Ke proses Pengocoran Pada tanaman tomat Timoti Usia 23HST 23HST Yang sekarang Sudah memasuki Pase generatif Maka kita Menggunakan Pupuknya Yang Pase generatif Juga Yaitu Bio MAC77 Yang mana Di dalamnya Ada NPK grower Ada Gandasilbe Dan juga ada Gibro Yang sudah kita Fermentasi Bersama Air Jakaba Teman-teman ya Dan ada juga Gula merah Tentunya Teman-teman ya Bagi teman-teman Yang mungkin Pengen tahu Komposisi dari Bio MAC77 Ini teman-teman ya Untuk yang pertama Kita siapkan Air 10 liter Seperti ini Teman-teman ya Air 10 liter Kemudian Kita siapkan Ini NPK 16 Untuk saat ini Ini NPK Yaranila Tapi kalau bisa Kalau misalkan Teman-teman Memupuk juga Tanaman-teman Yang sudah Memasuki fase Generatif Bisa teman-teman Ganti dengan NPK grower Atau NPK booster Itu yang Pas untuk Pase generatif Karena disini Tidak ada NPK grower Atau NPK booster Kita Bisa juga Menggunakan Seperti ini Saja NPK mutiara Dari Iaramila Ini NPK 16 Nah ini NPK 16 ini Kita encerkan Dengan air 10 liter Teman-teman Ya Kita Encerkan Kesini NPK 16 10 liter Dan Sekali lagi Kalau teman-teman Mau memupuk juga Kalau di fase Generatif ini Yang cocoknya NPK grower Atau NPK booster Karena tanamannya Sudah Berbunga Dan Kalau NPK 16 ini Sebaiknya Untuk Pase Pegetatif Dan bisa Juga Menggunakan NPK Ini Juga Tapi Sebaiknya Ditambah Dengan KCL Dengan Kalium Nah sahabat Tani Untuk Kaliumnya Kita Menggunakan Kalium Yang Buatan Kita Ini Kalium Plus Plus Ini Sudah Dari Biopungi Sida Ada Disini Teman-teman Dari Kalium Juga Ada Karena Ini Ada NPK Grower Ada Ganda Silbe Juga Disini Teman-teman Ada Juga Gibro Teman-teman Nah Bagi teman-teman Yang mungkin Mau membuat Ini Untuk Airnya Air Jakaba Teman-teman Nah Teman-teman Kita akan Gunakan Satu gelas Per Sepuluh liter Air Teman-teman Kita Campurkan Kesini Kecairan Yang sudah Kita Isi Dengan NPK 16 Teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Oke Teman-teman Seperti ini Cara Meraciknya Teman-teman Untuk Beracikan NPK 16 Atau NPK Grower Kalau ada Dengan Jakasuper Plus Plus Atau Bionuklir Jakaba Super Plus Plus Nah Teman-teman Sekarang Kita tinggal Aplikasikan Per lubang Tanamnya Kita siramkan Satu gelas Teman-teman Nah Seperti ini Kita siramkan Per lubang Tanamnya Satu gelas Teman-teman Supaya Tanamannya Cepat Besar Teman-teman Mantap Teman-teman Modal Cairan Ini NPK 16 Jadi Makin Dekat Teman-teman Kita siramkan Teman-teman Satu gelas Per Tanaman Teman-teman Nah Ini teman-teman Ini yang Kita amati Ini sudah 13 hari Setelah penanganan Alhamdulillah Ini bisa hidup Lagi Padahal Waktu itu Mau layuk Ya Ini Yang layuknya Yang daun bawah Sudah kita Protesin Dan ini Daun-daun baru Alhamdulillah Sudah Mulai Pulih Dari Layuk Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Admin akan lanjutkan dulu Untuk proses pemupukannya Pada bedengan ini 21 pohon Teman-teman Nah teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Bagi teman-teman Yang mungkin Belum jelas Mungkin ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom komentar Bagi teman-teman Yang belum like Silahkan tekan Tombol like Di sebelah sini Dan bagi teman-teman Kalau ada yang berkenan Mau subscribe Silahkan tekan Tombol subscribe Yang warna merah Di bawah video ini Jangan lupa Saksikan terus Perkembangan Tanaman Tomat Timothy Dari Panah Merah Yang sekarang Usianya 23 HST Admin harap Saksikan terus Sampai Nanti ya Sampai Benar-benar Kita lihat Buahnya seperti apa Teman-teman ya Karena tutorial kita Hari ini Ini untuk Meninggikan batang Untuk melebatkan buah Untuk melebatkan bunga Dan untuk melebatkan buah tentunya Dan kita nanti Saksikan Apakah benar-benar Tomat ini lebat Atau tidak Kita saksikan pada Video-video selanjutnya Teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih Admin akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau